...webinar yang diselenggarakan oleh Yakmi Cyber University. Perkenalkan, nama saya Husein Habsi, saya jadi sekjen di PP Yakmi, dan ini adalah salah satu bentuk kegiatan dari Yakmi bersama Yakmi Cyber University untuk rutin dan berkomitmen menyebarluaskan informasi-informasi yang berguna, yang up-to-date, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama ketika sedang pandemi COVID-19 saat ini. Yang terhormat Prof. Dr. Amin Subanrio, telah hadir di tengah-tengah kita, Alhamdulillah, Direktur Lembaga Biologi Molecular Edgemen. Sudah tidak asing lagi beliau ya, wajahnya. Di TV, dalam berbagai diskusi, ini kita berbahagia sekali kehadiran beliau dalam forum kita kali ini. Yang terhormat Dr. Del Vak Osiandi, School of Medical Science, The University of Manchester, sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Jauh-jauh dari Manchester, hadir bersama kita di sini. Ini juga mungkin saya juga bisa menyapa Indonesian Student Society of Greater Manchester, yang juga ikut mendukung pelaksanaan kegiatan kali ini. Terima kasih, Dr. Del Vak. Kemudian, Dr. Neni Nuraini, SSI Apoteker, R&D Project Integration Manager Biopharma. Alhamdulillah, bisa hadir di tengah-tengah kita juga di sini. Kemarin ada salam dengan kawan ibu di S3 FKMUI, Ibu Robiana Mojo. Kenal ya, Bu? Kenal, kenal. Ya, itu kawan kita juga. Katanya Ibu Neni adalah mahasiswa S3 termuda saat itu. Betul ya, Bu ya? Jadi, mungkin beliau hadir juga di sini bersama kawan-kawan dari FKMUI. Kemudian, yang terhormat, Bapak Dr. Kemal Siregar, MA, PhD. Beliau rektor dari Yakmi Cyber University. Selamat sore, Pak Kemal. Selamat sore. Menemani pengembangan program-program dari Yakmi Cyber University. Yang terhormat, Bapak Dr. Ede Surya Darmawan, Ketua Umum PP Yakmi, yang setiap hari double zoom ya, Pak Ede ya. Double zoom. Karena... Triple malah. Ini kita nggak tahu nih, Pak Ede di sebelahnya. Pak Ede di sebelahnya ada komputer lain lagi, kita nggak tahu nih. Asalkan jangan salah ngomong aja, masuk tujuannya ke sana, masuknya ke sini. Itu menunjukkan betapa padatnya saat ini aktivitas yang sedang dijalankan oleh kami di pengurus pusat PP Yakmi. Mudah-mudahan itu adalah sebuah tantangan yang kita bisa memanagenya dengan sebaik-baiknya. Moderator acara kali ini adalah Bapak Dono Widiat Moko, SKM MSG, dosen senior dari University of Derby di Manchester juga. Beliau juga pengurus dari PP Yakmi. Belum hadir di tengah-tengah kita, kita akan tunggu. Untuk memulai acara, ada baiknya kita dengarkan pengantar ya, sambutan. Yang pertama dari Bapak Kemal. Dipersilakan Bapak Kemal untuk menyampaikan pengantar. Terima kasih Pak Husein dengan senang hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bahwa pada hari yang baik ini kita bisa bertemu, waduh ini bukan main ini, orang-orang hebat ini bertemu pada sore ini, ini mestinya nanti memberikan secercah harapan-harapan apa kiranya ke depan dalam rangka pandemi COVID ini. Terima kasih ini saya kepada Prof. Amin, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eichmann, Pak Dr. Delva dari University of Manchester. Salam kenal Pak. Ibu Neni dari Bio Farma. Ini waduh, hebat sekali. Kita kan negara penghasil vaksin ya sebenarnya ya. Sudah pada kategori penghasil vaksin. Tentu nanti kita dapatkan cerahan dari Ibu Neni. Kemudian juga nanti akan memandu acara Pak Dono dari University of Derby. Nah, saya kira pada sore ini kita akan, ya bagaimana kita harus selalu punya harapan ya. meskipun kita menghadapi pandemi dengan segala macam tantangannya, jumlah kasus sekarang kok makin meningkat hariannya. Nah, ini gimana nih. Tapi di sore ini kita mungkin akan sama-sama berbicara mengenai apa harapan kita ke depan. Bagaimana, apakah vaksin ini yang menjadi harapan kita? Apakah obat? Apakah pemutusan mata rantai atas dasar kedisiplinan? Nah, ini nih saya kira itu. Nah, tema pada hari ini saya kira sangat baik sekali. Ya, Indonesia ini mestinya buat vaksin sendiri ya. Saya kira ini gimana nih ke depan. Jadi mungkin pertanyaannya lah bagaimana nih. Agar Indonesia buat vaksin sendiri. Nah, ini artinya kita punya harapan nggak di situ gitu ya. Nah, mungkin saya kira ini saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak sekali masukan untuk berbicara pandemi ini harus kita selesaikan secara bersama. Sehingga kita bisa saling bergandengan tangan sesuai dengan perannya masing-masing bisa menyelesaikan atau hidup berdampingan dengan bagaimana hidup berdampingan dengan COVID-19. Saya kira ini aja Pak Hussein. Silahkan diteruskan Pak Hussein. Baik, terima kasih banyak Pak Kemal pengantarnya. Jadi kita harus optimis Pak Kemal ya dengan situasi yang ada sekarang. Mudah-mudahan kita on the track ya untuk menghadapi pandemi ini. Berikutnya kita dengarkan pengantar dari Ketua Umum PP Yakmi, Bapak Dr. Ede Sudadermawan, SKM MDM. Dipersilakan Pak Ede. Pak Ede, suaranya Pak Ede. Belum di-unmute. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati para pembicara, Bapak Profesor Dr. Amin Subandiro, PhD, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eichmann, kemudian Dr. Delapak Oksyandi, PhD, alumni Eichmann, juga alumni dari Erlangga dan sekarang di University of Manchester. Kemudian Ibu Dr. Neni Nuraini, Research and Development di Manager Biopharma. Kemudian Pak Ema Siregar, sebagai Rektor atau Ketua IMI Cyber University. Kemudian Pak Hussein, Sekian, dan Mas Dono, yang sebagai inisator juga moderator acara ini. Jadi, membicarakan genomic dan vaksin development, barangkali ini adalah sebuah topik yang berat. Tapi dulu, saya senang banget waktu belajar genetika. Minimal, tahu kenapa orang bisa seperti ini, dan lain-lain. Nah, dan ini jebar rangka juga betul-betul sebuah harapan baru yang kita nanti-nanti. Bagaimana sebenarnya vaksin development ini? Apakah bisa dalam waktu dekat? Mungkin juga nanti dari aspek internasional, dokter delapak seperti apa, di Indonesia seperti apa, Pak Amin, dan kemudian Ibu Neni, kita sangat mengharapkan. Karena tentu saja, kalau bisa dipercepat penemuan ini, barangkali ini jadi solusi yang besar. Walaupun tentu saja investasinya membutuhkan waktu dan biaya yang tas dikit, tentu saja. Dan itu, dari aspek public health, kami memandang topik yang berat ini memang layak kita pelajari. Bagian dari genomic public health, barangkali ya, yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Kemudian, di sisi lain, barangkali juga teman-teman di daerah ini menunggu, makanya yang register sudah di-zoom penuh, kemudian di YouTube juga sudah ada seribu lebih. Nah, ini barangkali animonya begitu tinggi terhadap topik ini, karena memang ditunggu-tunggu. Kita tentu saja tidak menginginkan herd immunity itu dengan masyarakat dibiarkan terkena sakit, tetapi memang ideanya sih dengan program vaksinasi ya. Jadi, bukan membiarkan masyarakat terinfeksi, karena korbannya akan sangat banyak sekali, dan pelayanan kesehatan kita akan sangat tidak mampu melayaninya. Perangkali itu pengantar saya, mohon maaf, sekali lagi terima kasih banyak, Prof Amin, Dr. Del Vak, dan Dr. Neni, Dr. Mas Tunggu, dan semuanya, Pak Kemal Siregar yang telah hadir, dan kita mari diskusi, dan mari kita manfaatkan, semoga bisa ada hak sosial yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah dalam rangka penguatan penemuan vaksin ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ketua Umum PP Yakmi. Baik, para peserta, saat ini sudah terus ingin mendekati angka 500 jumlah peserta. kami sampaikan bahwa acara ini live di YouTube Yakmi, sehingga memungkinkan peserta-peserta lain yang mungkin tidak bisa masuk ke fasilitas yang di Zoom saat ini bisa menggunakannya, fasilitas. Kemudian, kepada seluruh peserta, kami sampaikan, seperti informasi yang kami sampaikan, Anda yang berminat untuk mendapatkan e-sertifikat, itu bisa langsung kontak ke Panitia untuk melengkapi persaratannya. Panitia akan mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Kemudian, materi-materi yang pasti sangat menarik ini akan disiapkan oleh Panitia sehingga bisa untuk didapat seluruh peserta. Baik, para hadirin, kita akan segera memasuki acara. Moderator acara kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Please welcome Mr. Dono Widyatmoko. Dari Manchester saat ini, posisinya, beliau pasti senang saat ini karena acaranya pukul 4 sore, jadi tidak terlalu subuh di sana. Ini acara makin kita geser terus. Ini jarang-jarang kita mulai pukul 4 sampai pukul 6, saking padatnya acara mungkin, karena pukul 1 sampai pukul 3 sudah ada acara-acara lain. Baiklah, Pak Dono, ini waktu Anda untuk memandu acara yang sangat menarik dan penting ini. Mari sama-sama para peserta se-Indonesia, bahkan mancanegara, mengikuti acara yang luar biasa ini. Persilakan, Pak Dono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepua Umum Yakmi yang sudah memimpin kita semua untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan masyarakat demi kesehatan masyarakat Indonesia dan juga kontribusi kita kepada dunia. juga Pak Hussein Apsi sebagai sekgen dan Pak Kemal Siregar, guru saya, senior saya di FKMUI yang juga merupakan rektor, tanda kutip, Cyber University. Mimpin Yakmi Cyber University. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya Prof Amin Subandrio, Dr. Delphak Osiandi. Saya enggak tahu Prof-nya sudah resmi atau tidak. Insya Allah segera resmi, Prof Delphak Osiandi dan Dr. Neni Nuraini. Semua sudah cukup selama saya kenal, kecuali Dr. Neni yang baru kenal beberapa hari yang lalu. Tapi ternyata sudah banyak hubungannya ternyata. Selain dari Ibu Rodiana Mojo dan Doni dan juga ada Ibu Dewi, teman sekelas Ibu Neni Nuraini di Farmasi ITB. Sahabat saya juga. Pak Taufik. Baik, tidak berhenti lagi. Saya mulai share screen dulu untuk sebagai pemantik diskusi ini. Walaupun nanti saya minta waktu kepada tiga pembicara yang ada. Masalah. Jadi, kemarin, oh bukan, tanggal 8 Juni, ada sebuah paper yang sudah ditergirkan tentang, ini berbasis di Inggris, Preliminary Analysis of SARS-CoV-2 Importation and Establishment of UK Transmission Lineage, yaitu analisis dari 10.000 sekian gene map, genome map dari SARS-CoV-2 di Inggris. hasilnya sangat apa namanya, sangat interesting. Yaitu bahwa dari semua virus yang ada di Inggris, itu kemudian dipetakan dari 10.000 peta, ini sudah genomnya, genomnya sudah sampai 10.000 sekian yang mereka periksa sampai analisis yang dilakukan. mereka bisa lihat kira-kira pergerakan virus ini mulainya dari mana. Yaitu pertama masuk ke Inggris itu dari Itali ternyata. Kemudian diikuti dari Spanyol, ini yang warna merah. Kemudian France, Perancis warna biru, Belgia, dan sebagainya. Cina ternyata tidak banyak yang masuk ke Inggris. Jadi diperkirakan virus ini masuk ke Inggris lewat Itali pertama, lewat Spanyol, lewat Perancis dan seterusnya. Sangat menarik investigasi ini. Jadi kayak berlagak bagi detektif. Jadi, bukan berlagak ya, detektif warna dalam mencoba menemukan bagaimana dinamik SARS-CoV-2. Saya tidak tahu untuk Indonesia berapa. Saya kira Prof. Amin nanti bisa sedikit juga mengupdate kegiatan di Aikman, kalau tidak salah sudah tujuh, yang di-update ke global. Kemudian dari Surabaya dan beberapa organisasi lain yang menyiapkan data, termasuk Balibankes yang mengupload data secara parsial. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak sehingga kita bisa melakukan analisis-analisis secara menarik juga dari data Indonesia. Kemudian topik berikutnya adalah setelah kita tahu genomiknya, vaksin seperti apa. ini Oxford University. Sudah mulai human trial stage di Oxford University. Tapi penelitian vaksin ini butuh waktu lama. Masalahnya juga mereka berkejar-kejaran dengan transmisi virus ini di populasi. kalau dites harus pakai randomized control trial seperti itu. randomized control trial itu kalau hanya bisa dilakukan sewaktu virusnya masih ada. Maksudnya bisa dilakukan di populasi selaku virusnya masih ada. Kalau virusnya sudah habis maka testing virus ini juga akan susah mengubah ini karena tidak ada paparan terhadap virus di populasi. Ini moderator kebanyakan ngomong sedikit tapi saya pengantar diskusi sebaik kasih konteks. kemudian di Indonesia bagaimana? Makanya kita undang dari Bio Farma selaku yang pemegang bendera produksi vaksin di Indonesia yang menjadi garis depan pembuatan vaksin di Indonesia. Terima kasih dokter Neni mewakili industri. Produk industri kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri termasuk obat termasuk farmasi. Termasuk vaksin, maaf. Tapi tentu saja agak susah juga ya. Emangnya gampang gitu ya. Apalagi urusan economics-nya. Ada economics-nya. Jadi ini di majalah The Economist koran di majalah The Economist ada tulisan yang hari ini The World Needs a COVID Marshall Plan. Kalau teman-teman sekalian ingat ada Marshall Plan dulu puluhan tahun yang lalu untuk membantu negara-negara miskin untuk mendapatkan akses peningkatan derajat ekonomi dan lainan kesehatan. Apakah perlu semacam Marshall Plan buat Indonesia? Oke, mungkin kita nggak sampai sana hari ini diskusinya, tapi kita mulai saja diskusi kita hari ini dengan tiga pembicara kita hari ini. Saya akan mulai, sebetulnya rencananya ini semula, saya pikir Prof Amin Subandrio akan terlambat datang sesuai informasinya, tapi ternyata datang di awal waktu, Prof Amin Subandrio terima kasih. Jadi, tadi yang semula saya minta Dr. Delphak Osiandi dulu nih untuk bicara. Enakan siapa dulu nih? Prof Amin dulu mungkin ya? Silahkan Dr. Delphak dulu yang dekat sama moderator. Oke, baik. Dr. Delphak, silahkan. saya perkenalkan, Delphak Osiandi adalah staff academic atau dosen di University of Manchester. Sahabat saya sudah lima belasan tahun ya. Ada ramah, Dr. Tetangga saya juga di Manchester. Tetangga. Terima kasih. Walaupun sering ketemunya, ketemunya di toko. Tidak sengaja. Beliau Profesor di bidang ini. Saya enggak tahu ini sudah resmi atau tidak. Silahkan diumumkan sendiri. Saya juga kurang confirm. Baik, silahkan. Pak Delphak, mungkin 15-20 menit waktu. Terima kasih, Mas Dono. Selamat sore. Terima kasih untuk undangan buat saya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Boleh saya share screen? Sudah kelihatan ya, Mas Dono. Jadi, seperti yang dibilang Mas Dono tadi, saya di University of Manchester. Tetanggaan sama Mas Dono. Sering ketemu di toko itu di toko bahan bangunan malah sering. Tapi sekarang karena lockdown jadi enggak sering ketemu di sini. Karena hobinya mungkin sama. Saya posisi saya reader di University of Manchester. juga kebetulan saya sebagai ajang profesor di Universitas Erlangga di Surabaya. Jadi, kalau di Surabaya dipanggil praf-prof-prof-prof itu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau di sini saya reader. Reader itu artinya tukang baca. Suruh baca lebih banyak. Nah, cuman yang mau saya tekankan di sini ini, saya kerja di bagian kardiofaskular. Jadi, penyakit jantung dan pembuluh darah. Saya peneliti basic science di sana. Cuman sore hari ini saya berbicara tentang virus. Nah, maka saya ingin sedikit ngasih gambaran dulu. Kenapa kok saya ngomongin virus? Jadi, saya mimpin laboratorium di sini sekitar 12 staff di tempat saya. Kerjaan saya itu tentang ini. Fixing the broken part. yang lain di mute dulu selain part of the fuck. Silahkan. Yang lain di mute. Silahkan. Terima kasih. Mas broken heart. Itu istilahnya di sini. Tapi bukan broken heart patah hati seperti ini. Yang seperti ini. Jadi, jantung yang rusak atau heart failure. Ini sedikit gambaran mengenai jantung kalau patologinya itu kalau sudah heart failure itu seperti ini. Membesar dan dilatasi. Tapi sebelumnya ada proses remodeling, pembesaran, hipertropi, dan sebagainya. kerjaan saya itu sebenarnya mencari tahu dari dasar molekuler kenapa jantung itu bisa menjadi seperti ini. Dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Membalikkannya dari yang rusak menjadi bagus sendiri. Tentu saja karena kita pakai pendekatan seluler biologi dan molekuler biologi, kita pakai sel-sel jantung. Dan sel-sel jantung itu yang utama adalah sel yang sebut cardiomyocytes. Sel otot jantung. ini contohnya, contoh dari sel otot jantung. Mudah-mudahan bisa terlihat kalau kita isolasi satu sel jantung itu seperti ini kelihatannya. Dan berdenyut-denyut. Dan sering juga kita mengisolasinya dalam bentuk monolayer. Jadi seperti ini. Jadi bisa kelihatan barangkali sel-sel jantung yang di kultur bersamaan itu ada yang masih cepat denyutnya seperti ini. Masih sehat atau yang sudah lemes seperti ini. Jadi kita mau tahu kenapa seperti ini itu dasar molekulernya seperti apa. Nah, sel jantung itu sangat sulit. Kita pakai pendekatan molekuler dan genetik. Sulit sekali diubah atau direkayasa genetiknya. Satu-satunya jalan adalah menggunakan virus. Karena virus itu menjadi teman kita di leg kami itu teman kami adalah virus untuk memasukkan memodifikasi gen itu yang disebut rekombinan virus. virus itu alat yang sangat-sangat kita andalkan untuk melakukan riset-riset kami di sini. Makanya mungkin itu yang ingin saya bagikan pada sore hari ini. Karena teknologinya mungkin berguna untuk penanggulangan wabah pandemi COVID ini. Jadi sebelum saya sampai di sana bagaimana kita mengubah virus itu dari yang normalnya itu sesuatu yang menyebabkan penyakit menjadi teman kita itu kita perlu tahu dasarnya dulu dan nanti bagaimana merubahnya. Jadi virus itu sebenarnya kan materi genetik DNA atau RNA yang dibalut oleh protein yang disebut kapsit kemudian di luarnya ada protein pelindungnya dan di protein ini ada protein-protein paku yang diputu spike yang sangat penting untuk membantu virus itu menginfeksi sel-sel hostnya sel yang diinfeksinya. Nah sebenarnya apa yang dilakukan virus itu virus itu kenapa harus ada itu sebenarnya virus itu cuma bekerja untuk membuat virus yang baru jadi bereplikasi saja. Jadi virus itu beredar kemudian kalau dia ketemu host cell yang cocok yang mempunyai struktur molekul yang bisa menjadi reseptornya nempel kemudian karena struktur membrannya itu cocok dia bisa langsung fuse jadi satu membrannya dan menginjeksikan materi genetik ke dalam cell hostnya itu atau dia bisa mengaktifkan proses yang disebut endocytosis sehingga virusnya masuk ke dalam sel kemudian mengeluarkan materi genetik tadi DNA RNA kemudian somehow jadi pakai proses tertentu dia menguasai sistem di dalam sel itu kemudian bisa mengaktifkan proses replikasi virus itu pertama yang direplikasi DNA RNA kemudian memproduksi protein-protein yang diperlukan sehingga membentuk virus baru virus anak-anaknya itu yang jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan sesudah banyak maka dia harus keluar cara untuk keluar itu melakukan cell lysis yaitu memecah sel itu sampai pecah dan mati dan itulah problem yang disebabkan oleh infeksi virus jadi virus itu tentu bukan 100% makhluk hidup karena dia hanya bisa bereplikasi saja kalau di luar sel hostnya bukan sesuatu yang bisa disebut makhluk hidup itu pendapat saya jadi virus itu ada ada lima hal yang dia punya kemampuannya yaitu kemampuan untuk menginvasi sel kemudian membajak sistem dari sel hostnya itu sel produksi DNA dan proteinnya kemudian dia bisa mempunyai kemampuan untuk mereplikasi dan akhirnya membunuh host sel itu nah kalau lihat dari lima aspek yang penting ini kita bisa mencari apa saja yang bisa dimanfaatkan dari virus dan apa yang kita tidak mau jadi kemampuan untuk menginvasi sel buat peneliti rekayasa genetika seperti kami ini itu penting itu sesuatu yang sangat bisa dimanfaatkan tapi kita tidak mau virus itu membacak host selnya jadi kita kalau bisa menghilangkan ini kemampuan mentranslasikan dan mengekspresikan materi genetik itu sesuatu yang potensial bisa dimanfaatkan tapi yang dua nomor empat dan lima itu bukan jadi kalau kita bisa membuat sesuatu sebuah virus dengan memanfaatkan kemampuannya yang nomor satu dan nomor tiga ini dan menghilangkan yang nomor dua dan empat dan lima ini kita bisa memanfaatkan virus ini menjadi sesuatu yang sangat berguna dan tentu gunanya itu sampai sekarang yang saya tahu adalah kemampuannya untuk memediasi atau mempermudah mentransfer sesuatu ke dalam sel karena itu sangat-sangat efisien sel-sel jantung bahkan organ jantung pun bisa kita tembus pakai virus nah caranya bagaimana jadi kita harus tahu dulu struktur anatomi dari di dalam gen virus itu jadi mungkin nanti Prof Amin bisa lebih memperjelas lagi tapi saya bikin sangat sederhana saja kalau ada satu virus dan mempunyai genom yang biasanya sepanjang 30 ribu pasang basah itu bisa kita bagi dua sebenarnya isinya jadi di ujung genom virus itu selalu ada struktur yang disebut LTR long terminal repeat ini sangat penting karena ini penanda bahwa di antara dua LTR ini adalah genomnya virus itu bukan genomnya hostnya nah ada banyak gene di dalam yang tidak banyak mungkin sekitar beberapa belas atau puluh tapi bisa dikategorikan menjadi dua yaitu gen-gen yang berguna untuk replikasi genom virus sendiri jadi replikasi virusnya sendiri dan gen-gen yang sangat penting untuk patogenesis patogenesis dari virus itu biasanya yang mengkode protein-protein kapsulnya tadi itu nah ini contoh yang lebih rumit kalau ini diserhanakan ini struktur gen dari SARS-CoV-2 atau virus yang penyebab penyakit COVID-19 nah sekarang bagaimana gen ini bekerja kalau virus itu menginfeksi satu sel host sel terinfeksi maka dia menginjeksikan gennya tadi ada dua yang replikasi patogenesis dan virus ini akan pertama mengekspresikan protein-protein berdasarkan kode yang gen-gen replikasi dan juga protein yang patogenesis atau protein packagingnya itu nah dengan bantuan dari protein-protein yang bertanggung jawab pada replikasi dia akan mereplikasi mengenali dua struktur ini tadi LTR yang di kiri dan di kanan dan dia akan mereplikasi semua yang di dalam di antara dua LTR ini sehingga akan banyak genom-genom virus lagi yang baru kopi-kopi baru anak-anaknya itu diproduksi jadi ini ini kemampuan virus itu nah setelah cukup jadi ada genomnya yang sudah diproduksi ada packaging molekulnya itu mereka bisa menjadikannya satu menjadi virus matang yang siap untuk membunuh sel itu jadi kira-kira kalau disederhanakan kerjanya virus itu begitu nah bagaimana kita memanfaatkan virus itu menjadi sesuatu yang teman kita yang menjadi alat kita itu strukturnya adalah dengan cara melakukan splitting jadi split genom virus itu jadi supaya kita bisa memanfaatkan virus itu menjadi alat kita jadi kita harus memecah-mecah jadi ini kayak politik DVD et imprah kita pecah-pecah bagiannya virus itu kita keluarkan yang patogenik yang tidak kita sukai dan kita pecah yang replikasi ke tempat yang lain dan kita ganti ini tengahnya ini menjadi sesuatu yang berguna jadi yang packaging tadi patogenesis itu kita lepas replikasi kita lepas ke tempat lain dan di tengahnya kita ganti transgen transgen ini sesuatu yang baik jadi virusnya gen yang kita maui kalau molekular biologis orang-orang yang kerja di molekular biologis biasanya pakai plasmid jadi plasmid itu cuma vektor sesuatu yang bisa kita titipkan gen ini kita titipkan di plasmid jadi ada satu yang packaging gen-gen yang tadi yang jelek-jelek yang jahat kita masuk sini kemudian yang transgen ini intinya kita harus masukin di antara LTR kiri dan kanan kemudian kita titipkan ke plasmid nah bagaimana sistem ini bekerja kita punya dua plasmid tadi yang packaging sama yang transgen kita transveksikan ke sel apa aja sel yang kita sebagai kita titipin kalau dua-duanya masuk maka dua-duanya ini akan aktif masuk ke dalam sel kemudian karena disini ada gen-gen yang memproduksi protein replikasi dan protein packaging seperti yang tadi pertama akan aktif di sel ini kemudian yang replikasi ini enzim-enzim protein yang penting untuk replikasi dia akan mereplikasi semuanya seperti yang saya sebutkan tadi perlu diingat bahwa dia akan mengenali semua hanya yang di antara LTR kiri dan LTR kanan jadi yang direplikasi adalah virus genom yang sudah kita siasati tadi jadi hanya yang bagus-bagus saja yang akan direplikasi packagingnya juga ada ini akan membentuk virus baru dan memecah sel selnya kita korbankan mati karena ini di kultur bukan di orang ini di sel kultur laboratorium hasilnya adalah virus yang hanya punya gen-gen yang baik tadi jadi disini kita sudah mempunyai virus yang bisa menginfeksi apa saja tetapi di dalamnya hanya mempunyai gen-gen yang baik yang punya kita jadi kalau ini kita pakai untuk menginfeksi target sel kita katakanlah kalau tadi cerita saya tadi sel jantung dia akan masuk ke selnya menginjeksikan gen-gen yang bagus yang bisa dipakai untuk terapi di side beneficial effects tapi tidak mempunyai kemampuan untuk membunuh sel ini karena dia tidak punya apa-apa di dalamnya tidak punya senjata lagi tidak punya gen-gen yang patogenik atau yang merusak yang menyebabkan selnya sakit jadi istilahnya kita sudah bisa membuat sesuatu yang liar menjadi sesuatu yang sangat jinak bahkan menjadi alat kita jadi itu prinsipnya dan kami di Manchester itu sudah menggunakan ini belasan tahun yang mungkin lebih banyak sekali faktor yang kita pakai ada adenovirus adeno associated virus dan lentivirus lentivirus itu malah asalnya dari HIV tapi kita bisa pakai itu untuk kepentingan genetik transfer jadi contohnya salah satu yang cerita sukses itu kami cerita tentang gen PMCA4 kita pakai virus titipkan di virus adenovirus kita bisa rekayasa sel-sel jantung dan rekayasa kemampuannya untuk kontraksi dan bertumbuh hipertrofi dan sebagainya dan kita sudah dapatkan banyak paper dalam waktu 10-15 tahun belakangan kemudian ada pathway yang lain yang disebut RAS SF1A dan hipopathway dan disini ceritanya sangat menarik karena pathway ini bisa kita manfaatkan untuk membuat sel jantung yang rusak menjadi bisa berregenerasi lagi dan ini sedang kami dalami saat ini di kami dan kami juga itu tadi adenovirus kami juga menggunakan strain virus yang lain adeno associated ini lebih canggih lagi karena ini sangat-sangat aman dan dipakai untuk gen terapi ini contohnya kami sisipkan gen green fluorescent protein jadi gen yang membuat sel itu kalau mengekspresikan gen ini akan menjadi hijau warnanya jadi kita kalau pakai adeno associated ini kita injeksikan di hewan coba jadi ini bisa dilihat yang di atas ini kita injeksikan lewat vena semua jaringannya termasuk jantung, liver dan sebagainya semua jadi hijau kalau ini kontrolnya di bawah dan ini kita pakai di beberapa paper terkini di grup kami juga untuk di lab lain sudah dipakai untuk gen terapi jadi ini termasuk sel darahnya semuanya jadi hijau jadi ada teman yang nanya ke saya bisa enggak jadi darahnya biru saya jawab ya bisa aja biru tapi mungkin lebih baik nanya ke ratu Inggris atau pangeran carus kalau ingin darahnya biru saya jawab nah itu tadi teknologi rekombinan virus yang sudah kami dalami berpuluh-puluh tahun nah sekarang apa hubungannya dengan pandemi covid pandemi covid sangat sangat mempengaruhi kehidupan kita di seluruh negara sebagian besar di seluruh negara di dunia ini beberapa bulan yang lalu lockdown termasuk di Inggris nah waktu lockdown itu kita tentu banyak sekali menjadi banyak waktu juga untuk berpikir apa sih yang bisa kita kontribusikan itu termasuk saya mikir saya bukan ahli kesehatan masyarakat seperti Mas Dono itu pasti pas ya untuk memberi sumbangan pemikiran di bidang epidemiologi kalau saya apa saya mikir apa virus-virus saya yang bisa kita pakai ini saya cuma bisa pakai teknologi itu kira-kira apa jadi tentu saja waktu lockdown itu banyak waktu untuk membaca akhirnya ketemu saya baca di salah satu beberapa majalah ilmiah bahwa ternyata teknologi rekombinan virus itu salah satu yang dipakai untuk pembuatan vaksin saya terkaget lah ini kan sesuatu yang tiap hari kami pakai ini jadi kami di lab itu sudah bukan hanya berdamai dengan virus tapi kita pakai sebagai kayak hewan piaraan gitu di lab kami jadi ini bisa berguna jadi ini sedikit mungkin nanti Prof Amin lebih mendalam lagi membahas ini jadi vaksin itu banyak sekali approach-nya atau pendekatannya yang paling lama itu ya whole virus-nya virus-nya seluruhnya itu di inaktivasi dan bisa jadi vaksin kemudian teknologi terbaru itu membuat satu spesifik satu potongan proteinnya itu apakah itu disintesis atau dibuat rekombinan proteinnya atau DNA-nya di injeksikan itu kalau ini dibuat secara sintesis kalau ini mungkin dibuat di bakteri atau yeast tapi ada satu teknologi yang pakai rekombinan virus jadi gennya dititipkan di virus seperti yang tadi saya saya sampaikan itu dan menariknya yang saya baca itu teknologi rekombinan itu salah satu yang paling sukses untuk membuat vaksin SARS SARS epidemic yang tahun 2002 dan MERS tapi tidak sampai ke skala produksi karena pandemiknya sudah hilang dan vaksinnya baru ketemu tapi dari segi akademik ada bebannya itu mungkin sebelumnya saya singgung sedikit jadi ini dari yang saya baca juga saya bukan ahli vaksin jadi mungkin nanti Prof. Amin Bu Neni bisa lebih memperjelas lagi yang saya tahu itu kalau sistem imun yang di di apa di diharapkan ada dari dari vaksin itu prinsipnya adalah menyuntikkan antigen dari patogen itu ya virus bakteria atau apa diharapkan patogennya itu nanti dimakan atau di di ambil oleh sel-sel imun yang disebut antigen presenting sel itu ada dendritic sel mikrofage dan sebagainya yang ada di di tempat yang kita injeksikan biasanya di di otot ya kalau di injeksikan di otot nanti disitu ada sel itu antigennya dimakan terus sel-sel dendritic tadi itu pergi ke lymph node atau kelenjar ketah bening dan mempresentasikan bahan asing ini jadi seperti saya mempresentasikan ke seminar seperti ini tadi ini APC antigen presentizing sel mempresentasikan antigennya tadi hadirinnya ini lymphocyt ada lymphocyt ada lymphocyt B dan diharapkan mereka ngerti oh ini loh antigennya ini loh bagian virus yang kalian harus kenal setelah ngerti maka mereka bisa memproduksi antibody B-sel T-limfocyt dan T-sel lymphocyt tadi kalau T-sel tidak ada lymphocyt yang memproduksi antibody tadi jadi harapannya dengan memberikan sintetik tadi ini rekombinan atau yang ini ini bisa diambil oleh antigen presenting sel nah kalau pakai teknologi rekombinan virus saya jadi mikir kalau kita bisa mengambil gen dari virus katakanlah SARS-CoV-2 titipkan sama adenovirus atau adeno-associated virus yang kami sering pakai itu injeksikan bisa jadi lebih cepat karena virus ini bisa menyerupai sesuatu yang virus infeksi virus yang tadi ya tapi lebih jinak tidak menyebabkan sakit masuk ke ABC bisa cepat terekspresikan dan proses antigen presentasinya tadi akan lebih banyak bisa terjadi lebih efisien itu pemikiran saya jadi mungkin ini bisa dieksplorasi itu waktu sekitar 1-2 bulan lalu waktu pertama saya melihat ini jadi saya mulai baca-baca jadi bagaimana kalau diterapkan di SARS-CoV-2 jadi menurut yang saya ketahui target untuk vaksin untuk SARS-CoV-2 ini atau penyakit virus penyebab penyakit COVID-19 targetnya adalah spike protein jadi nanti mungkin lebih akan diterangkan oleh Prof Amin jadi spike protein itu gennya letaknya di sebelah belakang sini besarnya sekitar 1.273 asam amino jadi kalau gen ini mengproduksi protein itu asam amino ibaratnya seperti ini tapi terus kemudian proteinnya dilipat-lipat ada proses pematangannya jadi bisa seperti ini jadi tidak lurus asam amino tapi kira-kira jadi seperti ini jadi ini yang disebut spike protein ada kayak paku-pakunya ini yang bisa nempel ke reseptornya di sel kita jadi kita hilangkan dulu saya ganti yang ini aja supaya lebih gampang nah kalau metode yang rekombinan sintetik peptida tadi ini ini kemungkinan seperti ini saya saya berdasarkan apa yang saya tahu jadi kita harus milih dari 1.273 itu berapa bagian mana yang paling bagus untuk dijadikan vaksin katakanlah kita target 4 tapi harusnya lebih dari 4 bisa puluhan dan ini hanya akan mewakili subunit jadi misalnya yang biru daerah gen ini bisa bikin subunit yang sebelah sini yang abu-abu sebelah sini dan sebagainya jadi seperti ini nanti yang diproduksi ini potongan-potongannya dan kalau itu harus dipilih mana yang menghasilkan antibody terbaik jadi ini yang antibody-antibodinya tentu ini sangat bagus karena ini antibody-nya pasti spesifik monoklonal biasanya tapi kita harus milih dari banyak calon-calon potongan-potongan peptida tadi mana yang paling efektif dan itu tidak gampang harus dicoba mana yang paling bagus nah ini masalahnya kalau ada mutasi di darah ini ada dua hal jadi mungkin kemungkinan untuk kena mutasi di darah itu di daerah yang kita pilih mungkin lebih kecil tapi kalau pas kena ya sudah virusnya akan bisa melewati antibody ini jadi kalau misalnya mutasi itu di gen yang mengkode spike pas di protein rekombinan yang kita pakai untuk vaksin maka virus itu akan berubah struktur dari daerah itu katakanlah yang abu-abu ini strukturnya berubah maka antibody ini akan gagal menengarai atau mendeteksi dari virus ini dan virus ini akan lewat escape nah itu gambarannya kalau memakai rekombinan peptida nah kalau rekombinan virus bagaimana jadi saya lihat pakai rekombinan yang sistem yang kami pakai itu kapasitasnya besar jadi seluruh gen spike ini bisa dimasukkan bersama-sama di satu genom adenovirus atau adeno-associated virus jadi kita bisa membuat penuh spike protein ini dengan menggunakan teknologi adenovirus jadi istilahnya semuanya akan kita kirim sama-sama ke antigen presenting cell tadi sehingga kalau itu sukses antibody-nya bisa macam-macam itu yang disebut poliklonal karena banyak sekali antibody jenisnya banyak jadi mungkin tidak spesifik tapi keuntungannya karena tidak selalu semua antibody itu mempunyai efek neutralizing jadi menetralkan virus tapi kalau kita bikin bersama-sama ada kemungkinan satu dari sepuluh atau berapa jenis antibody yang terbentuk akan efektif jadi more chance to get an effective antibody dan kalau ada virus mutasi secara random masih ada cadangannya keuntungannya kalau memakai teknologi rekombinan virus ini jadi saya pikir ini lumayan nih di di apa itu di follow up jadi saya sama tim disini mulai mikir bisa gak kira-kira pakai genom yang sudah di upload sama teman-teman di Eggman Prof Amin di Eggman dan juga ada di ITD kalau gak salah bulan lalu atau dua bulan lalu itu meng-upload sembilan yang kami ambil terus dilihat dulu mutasinya mutasinya di daerah spike itu ada tujuh kalau gak salah tapi kebanyakan masih sedikit jadi masih setiap strain itu ada satu atau dua yang banyak yang ITD ini tiga tapi itu masih saya pikir masih gak terlalu signifikan jadi kita bisa pakai strain yang hijau-hijau ini yang sama untuk dicoba kita desain jadi kita desain disini masukkan beberapa sekuensinya spike juga kita bikin RPD kemudian kita masukkan beberapa signal peptide untuk membuat protein ini seperti ibaratnya sesuatu yang bisa membangkitkan imun respon jadi yang sering dipakai itu TPA dan CD5 dan genomnya harus dioptimasi supaya nanti bisa lebih efektif dan kami kebetulan kita sampaikan ide ini teman-teman dari Air Langga menyambut baik dan kami bekerja sama akhirnya kita sudah mulai mendesain konstruk untuk vaksin menggunakan teknologi adeno-associated virus ini saya berjapan oh ya terima kasih Mas Dono nah di tengah-tengah itu ternyata ada publikasi dari Cina saya kaget pakai metode yang sama adeno-virus dan saya pertama kaget teknologinya sama mereka bikin tapi sekarang malah jadi senang karena cukup efisien 97-100% dengan menggunakan adeno-virus vaksin ini memberikan respon imun dan kalau dilihat efisiensinya dengan neutralizing antibody 50-75% bukan hanya itu kelompok dari Oxford grup riset dari Oxford juga mempublikasikan ini masih under review tapi mereka juga menggunakan adeno-virus dan efeknya juga cukup bagus jadi ternyata memakai rekombinan adeno-virus saya kira cukup efisien dan efektif untuk sebagai strategi vaksin jadi kami teruskan dengan grup dari Air Langga kami sedang dalam step desain dan cloning sekarang mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan kita bisa mengupdate lagi apa hasilnya jadi kita bisa saling support antar beberapa center di Indonesia nanti kalau ada hal yang bagus kita bisa sharing gitu nah tapi tentu saja masih panjang ya jalan karena discovery untuk vaksin itu masih panjang dan harus didukung oleh pharmacological nah ini nanti buneni yang akan lebih membahas lebih lanjut jadi intinya masih banyak yang harus dilakukan kita masih di fase discovery ini sampai ke pre-meable trial jadi it's still long way to go saya kira saya sampai di sini ini anggota lab saya semuanya virus cloner di sini kemudian tentu saya harus meng-adolize juga kolaborator di Air Langga Prof. Gita Prof. Edik dan Prof. Nyoman yang ikut beserta dalam proyek kolaborasi ini saya kira itu dulu Mas Dono terima kasih untuk waktunya baik terima kasih Mas Delva sangat menarik sekali saya serasa ikut kuliah nih kuliah tentang virus lengkap tentang ini dan kebetulan team membernya itu juga teman-teman sendiri beberapa yang nama yang saya kenal teman Manchester juga teman pengajian by you dan sebagainya kasih atas bantuan ini baik terima kasih saya langsung saja karena waktunya sudah berjalan terus ini Prof. Amin Subandrio saya mintakan waktunya untuk bisa share terhadap apa yang dilakukan H-Mann Institute terutama dalam mendukung studi genomics dan juga studi pembuatan vaksin khususnya di Indonesia silahkan Prof. Amin terima kasih Mas Dono dan teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut share dalam forum ini dan terima kasih kepada Dr. Delvak yang sudah mengurangkan panjang lebar yang mungkin memperingatkan tugas saya izinkan saya untuk share screen untuk mempermudah presentasi saya jadi judul yang diberikan kepada saya adalah COVID-19 Vaksin Development yang saya usulukan adalah platform yang ideal untuk Indonesia beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Dr. Delvak tapi mungkin saya akan singkat saja ini situasi saat ini saya ambil dari grup WhatsApp kami nah ini kurva ini dibuat oleh sahabat saya Pak Jaksigit Priyautomo sekarang di BKKPN yang membantu kita untuk mengikuti perjalanan kasus-kasus di Indonesia jadi ini perjalanan pertambahannya yang ternyata memang masih naik turun seperti gigi gigi hiu atau graji tapi masih ada kecenderungan naik ternyata juga kita harapkan turun tapi ternyata masih rata-rata kasusnya pertambahan kasus masih juga naik di Jakarta dan kalau kita lihat kurva grafik yang ini sebetulnya kita sudah mengharapkan penurunan reproduction number beberapa hari ini sudah ada beberapa kali di bawah satu tapi ternyata di hari belakang naik sedikit mudah-mudahan tidak naik terus ini juga reproduksi number selama dua mingguan atau satu mingguan ternyata juga di ujung ini ada kenaikan yang dikhawatirkan ini karena disebabkan karena pergerakan manusia mungkin habis lebaran dan sebagainya atau juga dikaitkan dengan relaksasi dari PSBB ya kita berharap tidak naik kembali tapi yang terkait dengan diskusi kita hari ini adalah yang kita cermati saat ini ya kita berhadapan dengan satu situasi di mana semakin hari semakin kita pahami ini sudah 100 hari kita bersama dengan COVID-19 ini ternyata gejalanya tidak hanya demam batuk dan sesak tapi juga ada macam-macam ada cuman gatel-gatel ada bercak hitam ada anosmia dan sebagainya jadi semakin semakin tidak spesifik sehingga itu menyebabkan mungkin beberapa kasus yang sebetulnya sudah ada gejalanya tapi dianggap sebagai OTG atau orang tanpa gejala di sisi lain kita juga semakin harus dapat menerima bahwa ternyata obat antifiru yang spesifik juga belum belum bisa diandalkan ya rnb sifir yang digadang-gadang menjadi andalan ternyata juga belum memuaskan secara 100% dan dari situ kemudian orang mulai mulai memikirkan nah kalau itu semuanya gak ada juga akhirnya kita mesti memikirkan ini setelah ini mungkin kita mesti hidup bersama dengan virus seperti yang lain-lainnya juga tadi di awal saya sudah diskusi dengan dokter Kemal seperti dengan HIV dan sebagainya akhirnya kita mesti bergantung pada kekebalan tubuh masyarakat secara komunal secara penjuru atau ada istilahnya herd immunity walaupun di beberapa diskusi herd immunity ini disalahartikan sebetulnya herd immunity bagus tapi caranya aja yang tidak selalu sesuai dengan yang keada-keada ilmiah sebetulnya jadi dari sini pemerintah Indonesia pun akhirnya menganggap bahwa produksi vaksin itu pengembangan vaksin Indonesia harus didorong harus dipercepat ini yang mendorong kami semuanya untuk yang tadinya berjalan agak santai sekarang harus setengah berlari nah ini sebenarnya daftar bagaimana vaksin itu bagaimana vaksin yang ideal itu harusnya ada semua ini shield artinya gampang disebutin tapi untuk dicapainya tidak selalu gampang ya pasti kita harus mendapatkan vaksin yang bisa membanggikan kekebalan dalam waktu yang relatif lama ya padahal kita ketahui pasien yang sembuh pun tidak semuanya ternyata punya antibody yang cukup kemudian sedapat mungkin bisa menginduksi kekebalan humoral maupun seluler itu juga tidak mudah sedapat mungkin efektif pada segala usia artinya usia baik yang usia produktif maupun usia yang tua dan usia yang mudah seperti yang yang sangat mudah seperti bayi baru lahir atau anak kecil dan diharapkan juga imunitas yang dibangkitkan itu bisa protektif terhadap beberapa virus artinya tidak terlalu spesifik untuk virus yang misalnya beredar di Indonesia saja tapi juga kita harus memastikan di sisi lain bahwa virus vaksin yang dikembangkan itu setidaknya harus sesuai dengan virus yang circulating di Indonesia kemudian sedapkan mungkin imunisasi cuma sekali saja jadi tidak perlu berkali-kali dan tidak menginduksi autoimmune atau hypersensitivity harus cukup murah karena kalau dalam keadaan pandemi mungkin stoknya sedikit akhirnya harganya bisa naik 10 kali lipat ini yang harus kita antisipasi nanti di slide terakhir saya perlihatkan hitung-hitungannya nanti dan juga cara pemberianya kalau bisa sederhana tentu kalau bisa oral akan lebih praktis tidak perlu injeksi dan sebagainya tentu harus aman dan efektif nah ini yang syarat terakhirnya ini harus stabil tidak cepat rusak dan murah ini bahkan kalau bisa gratis oke nah ini juga beberapa persyaratan yang diajukan oleh beberapa agensi kalau membuat vaksin tolong diperhatikan hal-hal seperti ini tadi saya sebutkan ini mungkin beberapa pengulangan oke nah ketika kita sudah sampai kepada keputusan membuat vaksin misalnya vaksinnya ada terus bagaimana sasaran yang akan kita capai dengan vaksinasi itu apakah vaksinasi itu akan mencegah kematian secara keseluruhan ataukah kematian pada mereka dengan artinya populasi dengan risiko yang tinggi ataukah akan menurunkan attack rates penelaran mempengaruhi morbiditasnya ataukah kita harus menghususkan mendahulukan untuk menjamin bahwa misalnya pemerintahan atau asesial service kayak tenaga kesehatan atau keamanan itu bisa menjalankan tugasnya tanpa terganggu oke nah jadi dari persyaratan tadi ini persyaratan ideal dari vaksin kita bisa kelompokan menjadi tiga ini kita harus bisa memastikan bahwa mereka yang high risk itu bisa dilindungi setidaknya menurunkan komplikasinya termasuk kematian kemudian juga kita memastikan bahwa essential community service itu terganggu termasuk tenaga kesehatan pimpinan pemerintahan militer mungkin dan juga kita mesti bisa memastikan bahwa mereka yang mungkin menularkan virus itu bisa di eliminasi virusnya bukan orang artinya mengurangi bisa memutuskan rantai penularan oke disamping itu tentu kita juga mesti memperhatikan apa yang diharapkan masyarakat sebetulnya tentu pertama vaccine itu diharapkan memiliki benefit yang lebih besar dibanding costnya dibanding risikonya risiko itu bisa dari segi keamanannya dari segi costnya dan sebagainya nah problem yang sering kita hadapi adalah masyarakat beberapa komponen masyarakat menganggap bahwa tindakan profilaksis atau vaksinasi itu prioritasnya rendah mungkin mereka menganggap selama masih sehat-sehat aja gak perlu vaksinasi atau bahkan yang ekstrim ada kelompok yang anti-vaksinasi misalnya itu juga harus kita perhatikan termasuk lagi nanti masalah halal tidak halal dan sebagainya dan masalah ketiga adalah sebagian besar masyarakat kalau ini dianggap sebagai upaya untuk public health misalnya untuk mengatasi pandemi harusnya free of charge tentunya kalau ini masuk dalam program pemerintah sangat menyadari ini harusnya ditangani oleh pemerintah oke itu tadi beberapa gambaran vaksin-vaksin yang ideal saya masuk ke virologinya sedikit tadi sudah disinggung sebagian oleh dokter delvak saya kira teman-teman sudah banyak yang melihat ini di gis 8 saat ini kalau menurut gis 8 ini ada 6 clay plus 1 yang di luar itu jadi 7 tadinya cuma 3 cuma S S G dan V itu berdasarkan pola mutasinya tapi dari G nya ada turunannya lagi ada G R ada G H kemudian di luar ini ada kelompok yang tidak termasuk sini di kelompoknya sebagai others untuk sementara virus yang disubmit oleh Icman ada 3 yang pertama pertama sekali itu ternyata tidak masuk dalam kelompok SG dan V dan bahkan setelah ada clay baru juga tetap tidak masuk di situ jadi masuk di others kalau kalau menurut Gizade tapi kalau menurut nanti kita lihat lagi di next train itu kita masuk dalam salah satu clay karena next train membuat clay agak berbeda dari Gizade dari situ juga dari Gizade juga kita bisa mempelajari tadi pada pembukaan Pak Dono saya kira ya sudah memperlihatkan di Inggris virus yang masuk itu asalnya dari mana ternyata yang di Indonesia juga demikian sebetulnya kalau kita lihat ini contoh dari tiga virus saja ternyata mereka semuanya dari Cina tapi dari Wuhan tapi tidak langsung masuk ke Indonesia ya sebagian itu ada yang ke Eropa dulu atau ya daerah dekat sekitar Eropa baru ke Indonesia ada yang ke US dulu baru ke Indonesia ada juga dari Cina lewat dulu mengembangkan ke Indonesia tapi Australia dulu ya Australia dulu baru ke balik ke Malaysia atau Singapur baru ke Indonesia jadi dari situ kita bisa melihat bahwa virus yang circulating Indonesia itu mungkin terpengaruh juga oleh proses-proses mutasi secara teoretis tapi ternyata walaupun dia sudah kemana-mana mutasinya tidak terlalu banyak tadi saya kira Dr. Defax sudah memperlihatkan juga ada mutasi tapi tidak terlalu banyak kalau kita cermati di next strain gambar sebelah kiri ini menunjukkan bahwa klit yang biru ini adalah klit ada tiga klit A, B, dan C nah yang Indonesia ini maksudnya semua di klit A secara lebih rinci mungkin walaupun kecil sekali mohon maaf kita bisa melihat ini semuanya asalnya adalah dari klit A dari 19A ini yang sudah ada di bulan Desember ini yang dari Wuhan jadi masih yang di Indonesia ini masuk di klitnya yang asal jadi membahnya itu memang ada di Wuhan walaupun ada satu ini yang dilaporkan oleh CD ini ternyata masuk di klit yang masih klit A tetapi asalnya adalah di tahun 2020 kalau yang lainnya ini berasal dari Wuhan yang ditemukan pertama kali di tahun 2019 makanya maksudnya di 19A kalau disini maksudnya di 20A tetap klit A sebetulnya nah apa konsekuensinya tadi sudah digambarkan juga oleh dokter bahwa salah satu protein yang di virus itu yang menjadi pusat perhatian adalah protein S yaitu dari spike karena spike itu yang menentukan ikatan virus itu ke reseptor di hostnya nah ini yang hijau ini adalah molekul reseptornya dan yang merah ini menunjukkan positif-positif yang paling dekat dengan reseptornya ini yang sering dari bermutasi sedangkan yang titik-titik biru ini adalah yang mutasinya lebih dari sekali kalau yang titik-titik hitam atau abu-abu ini yang mutasinya cuma terjadi sekali nah tentunya ketika kita mau menyusun strategi pembuatan vaksin kita mesti memilih protein-protein mana yang paling sedikit mutasinya tapi bisa memblokir fungsi virus ini untuk berikatan dengan reseptornya nah dari whole genome sequence yang kami submit ke Gizade kita bisa melihat ternyata mutasi yang terjadi ini saya hanya menganalisis yang disubmit oleh Ekman saja ternyata mutasinya tidak terjadi di daerah yang berikatan dengan reseptor hostnya jadi ada mutasi jadi dua kali di bagian lain sekali lagi tidak 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 langsung berikatan dengan reseptor sehingga kita bisa menggunakan ini sebagai calon vaksin jadi ini menjadi target antibody nantinya kita harus membuat antibody terhadap komponen ini entah dari arahnya dari mana tadi sudah diperlakukan dengan baik oleh dokter Delvac mungkin antibody bisa terjadi terbentuk dari sisi sini sisi sini tapi manapun yang terjadi kita akan pilih mana yang paling bagus untuk memblokir ikatan dia dengan reseptor dan itu tentu nanti akan diuji dengan uji netralisasi dan sebagainya nah bagaimana strategi pembuatan vaksin tadi juga sudah diuraikan oleh dokter Delvac ada setidaknya ada enam platform yang yang ditawarkan untuk pengembangan vaksin terhadap covid ini yang dua pertama adalah menggunakan virus yang utuh yang satu dilemahkan yang satu di inaktivasi kemudian ada vaksin yang menggunakan memanfaatkan virus lain sebagai faktor ini misalnya faktornya virus vaksinnya misalnya agak besar sehingga bisa ditumpangi dengan dengan gen lain sehingga ketika diberikan maka tubuh akan membangkitkan respon terhadap virus vaksinnya pada saat yang bersamaan juga akan membangkitkan respon imun terhadap DNA yang ditumpangkan ke situ dan ini responsnya biasanya cukup baik karena kita menggunakan virus yang sudah diketahui bisa membangkitkan respon yang bagus dan jangka lama nah pendekatan yang keempat adalah protein rekominan ini kebulan yang kami pilih karena menggunakan saya kira menggunakan platform yang mirip-mirip seperti yang disampaikan dokter Delvac menggunakan adenovirus ya nah pendekatan dua lain adalah dengan molekul yaitu DNA vaksin maupun RNA vaksin manapun platform yang dipakai ini pengembangannya memang cukup lama beberapa negara beberapa laboratorium di negara-negara terkemuka sudah sudah lebih dulu mulai dan sudah lebih cepat kerjanya dengan dengan Indonesia mereka sudah ada yang masuk ke fase 1 fase 2 fase 3 melahkatan ya tapi butuh waktu cukup lama jadi WHO memprediksi mungkin baru akhir tahun 2021 vaksin COVID ini baru bisa diperoleh di pasaran karena stepnya cukup banyak nah ini adalah beberapa perbandingan antara platform tadi yang sudah saya sampaikan mulai dari inactivated vaccine ya whole virus kemudian life attenuated ya juga whole virus kemudian ada yang menggunakan sisanya menggunakan targetnya adalah S-protein baik yang factor-based rekombinan protein maupun yang DNA ataupun RNA vaksin nah kebetulan kami bukan kebetulan sih sebenarnya memang direncanakan setelah mempertimbangkan macam-macam juga termasuk diskusi dengan Bu Neni dan kawan-kawan kami memilih mengembangkan rekomendan protein vaksin saat ini sudah mulai dengan berbagai tentu berbagai keuntungan dan beberapa disarifitasnya tapi kalau dibandingkan dengan yang lain-lainya buat buat kami ini adalah yang paling paling aseptable gitu di samping itu juga ini sudah ada sudah ada buktinya walaupun dipakai untuk virus yang lainnya tapi sudah ada vaksin lain yang sudah license yang menggunakan platform yang serupa oke nah tadi disebutkan WHO mengantisipasi mungkin butuh waktu 18 bulan sebetulnya kalau bikin vaksin itu pengalaman kita dengan ya kami terlibat di pengembangan virus dengue saya terlibat sejak tahun 1990 sampai sekarang belum ada belum ada vaksin dengue yang yang apa namanya ya yang yang 100% diterima gitu ya ada satu yang sudah dipasarkan tapi itu juga masih ada bermasalah jadi butuh waktu bisa 7 tahun 10 tahun 15 tahun bahkan ada yang 30 tahun tapi dalam paradigma pandemi seperti ini beberapa proses bisa diperpendek sehingga kita harapkan vaksin itu bisa tersedia dalam waktu yang lebih singkat tentunya diperpendek itu bisa bisa jumlah kasusnya di minimalisir proses-proses perizinannya juga bisa diperpendek dan sebagainya jadi kalau kita rangkum antara klasikal vaksin dengan COVID-19 vaksin kita lihat semua fase dilalui tetapi misalnya ini fase 2 32 minggu tapi untuk fase 2 di COVID-19 ini hanya 6 bulan misalnya fase 3 bahkan ada yang digabungin dengan fase 2 sehingga tidak diperlukan kemudian proses approval segala macam yang 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 biasanya sampai 2 tahun itu harus dipersingkat hanya 6 bulan jadi kita kita lihat bahwa proses proses pembuatan vaksin COVID-19 ini diarahkan bisa lebih singkat nah hal berikutnya yang juga harus kita cermati adalah kalau kita tidak bisa membuat vaksin sendiri kita tidak punya kapasitas membuat sendiri maka kita harus punya strategi kerjasama dengan luar negeri membeli dan sebagainya kalau kita harus membeli tentunya kita harus punya strategi stockpile artinya bisnis sebenarnya harus jelas kalau kita pesen kapan datangnya karena belum tentu kita pesen hari ini terus kemudian bulan depan bisa datang kemudian juga kita nanti saya akan perlihatkan lagi berapa orang yang harus kita vaksinasi kemudian vaksin yang mana yang harus kita simpan harus kita stock apakah vaksin yang kita beli dari Cina apakah yang kita beli dari Korea apakah vaksin yang kita dapat dari Eropa misalnya atau US ini ini juga platformnya harus kita pilih bagaimana cara pembeliannya satu hal lagi yang juga kritikal bagaimana kita akan inventory karena dalam keadaan pandemi misalnya di mana orang sudah sangat membutuhkan vaksin ini kemungkinan kalau kita simpannya di tempat yang tidak aman bisa di jarak orang Singapura misalnya waktu jamannya flu burung kemarin mereka menyimpan stockpile virus itu di belakang instalasi militer jadi kalau instalasi militer itu melindungi amunisinya itu di belakang yang lagi jadi betul-betul diamankan belum lagi bagaimana kita memastikan inventory itu terpelihara semuanya jadi prinsip first in first out juga harus di di perhatikan nah kalau sudah expired karena belum tentu masa paruhnya panjang bisa saja setelah dibeli mahal-mahal enam bulan kemudian sudah expired mungkin saja itu tentu harus diperbarui ini adalah bisnis plan yang harus kita cermati nah slide terakhir ini saya ajak teman-teman untuk mungkin hitungan saya tidak terlalu tepat tetapi ini gambarannya ya kalau kita harus menghitung berapa berapa populasi yang harus divaksinasi salah satu rumus yang bisa kita pakai adalah ini jadi satu minus sasaran dari Arnold dibagi dengan Arnold yang saat ini kelihatan populasi nah untuk situasi Indonesia saat ini kita misalnya Arnold kita pernah mencapai tiga dan sasaran kita adalah satu atau kurang dari satu seperti tadi di awal saya persilahkan grafiknya maka kita akan mendapatkan angka satu minus sepertiga kali 260 juta orang ini berarti 173 juta orang yang harus divaksinasi kalau setiap orang harus divaksinasi dua dosis maka kita membutuhkan 350 dosis ya nah kalau satu dosis harganya satu dolar maka kita tinggal menghitung saja berapa triliun yang harus kita sediakan untuk membeli vaksin kalau kita harus beli belum lagi kita memikirkan kapasitas produksi dunia karena belum tentu semua semua produk itu bisa diberikan kepada Indonesia misalnya Indonesia diberi jatah satu minggu satu juta dosis kelihatannya kan besar satu juta dosis tapi karena kita butuhnya 350 juta dosis berarti untuk untuk vaksinasi target populasi tadi kita membutuhkan 350 minggu untuk menyelesaikan program vaksinasi yang berarti 7 tahun sekitar itu kalau kalau kita bisa beli nah oleh karena itu kita harus memastikan bahwa Indonesia punya kemampuan dan punya kapasitas untuk memproduksi vaksin sehingga kita punya kedaulatan dalam kesehatan termasuk dalam produksi vaksin saya kira itu yang dapat saya share dengan teman-teman sekalian mudah-mudahan bisa memantik diskusi pada sore hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Prof Amin Subandrio atas penjelasannya dan juga terakhir yang menarik mungkin untuk langsung dilanjutkan kepada pembicaraan selanjutnya yaitu Dr. Neni untuk melihat dari sisi sudut pandang produsen industri vaksin di Indonesia silahkan Dr. Neni ya terima kasih Pak Dono dan rekan-rekan dari yang yang telah mengatakan saya untuk hadir di dalam diskusi ini merupakan kehormatan untuk saya bisa hadir dan memberikan sedikit masukan atau informasi terkait dengan vaksin saya izin share screen dulu silahkan sudah terlihat Pak screen saya mohon di full screen baik terima kasih terima kasih jadi pada tadi sudah disampaikan oleh Prof Amin dan juga oleh Dr. Delvac terkait dengan begitu banyak vaksin kandidat yang ada di dunia dan ini saya ingin menyampaikan kaitannya dengan tantangan pengembangan vaksin pandemik Bapak Ibu jadi kalau kita lihat bahwa dunia sudah menyiapkan begitu banyak apa resursenya untuk kesiapan terhadap epidemik jadi jangan percaya pada teori konspirasi sebenarnya ini sudah menjadi perhatian luar biasa bagi dunia terkait dengan adanya penyakit-penyakit yang mungkin akan menjadi pandemik di kemudian hari jadi kalau kita lihat list of R&D blueprint proyektif disease tahun 2018 sudah menyebutkan juga sekitar 10 penyakit ada krimian konggo hemorrhagic fever ebola marbu klasa mers dan sars termasuk next coronavirus nipah henipah viral ritali fever zika dan disease x atau mungkin potensial yang kita tidak tahu patogen itu apa dan mungkin akan menyebabkan epidemik di kemudian hari ini juga tergabung namanya coalition for epidemic repugnance innovation di dunia yang juga memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan vaksin untuk pandemik ini jadi kalau kita lihat coronavirus ini pandemik ini sesuatu yang terus berulang kalau kita lihat SARS itu di 2003 kemudian MERS di 2012 dan COVID-19 di 2019 jadi kita harus siap sedia terhadap pandemik yang akan datang dan ini merupakan pelajaran bersama bagi Indonesia untuk persiapan kita di pos era pandemik jadi kalau kita lihat sudah begitu banyak persiapan termasuk juga dari segi sains banyak sekali non-traditional tools yang yang sudah digunakan untuk percepatan dalam penanganan epidemik dan pandemik misalnya artificial intelligence terus ada kristallografi dengan sangat bagus menggambarkan antigen dan antibody untuk pencarian obat dan juga untuk pencarian vaksin kandidat kemudian platform vaksin teknologi yang terus berkembang dan ini memang perlu suatu usaha global yang terkoordinasi untuk persiapan epidemik karena kalau kita lihat dari tahun 2011 sampai dengan 2017 sudah lebih dari 1300 epidemik yang terjadi di dunia dan setiap tahunnya sekitar 60 bilion USD dikeluarkan untuk penanganan epidemik ini termasuk WHO sudah ada timeline dan agenda terkait dengan bagaimana mengantisipasi terhadap emerging infectious disease atau epidemik di kemudian hari jadi sebenarnya bagaimana sih tantangan pengembangan vaksin untuk outbreak dan pandemik ini yang pertama tantangan pertama tadi sudah disebutkan oleh kecepatan ini pandemik ini kita tidak tahu kapan berhentinya dan kapan selesainya mungkin bisa cepat mungkin bisa lambat tapi kalau pengalaman di SARS MERS yang beberapa tahun lalu itu vaksin baru hadir setelah pandemiknya selesai sehingga memang berhenti di fase dua rata-rata untuk MERS dan SARS atau di fase satu di clinical trial sehingga dengan demikian perlu pendekatan yang berbeda untuk mempersingkat waktu dari pengembangan vaksin ini yang pertama adalah rapid response yang kedua adalah regulasi relaxation atau emergency use authorization nanti saya akan lebih stress di sini juga kemudian terkait dengan cost biayanya cukup tinggi karena dalam waktu singkat kita harus menghasilkan banyak milestone sehingga uang yang diperlukan atau costnya cukup besar dan tidak ada garansi bahwa vaksin ini akan dipakai untuk rutin sehingga banyak sekali multinational company yang memang mungkin tidak tertarik secara bisnis namun sekali lagi ini kepentingan dunia sehingga perlu kerjasama dalam bentuk konsorsium baik nasional maupun internasional dan global fund juga terlibat di sini yang ketiga yang menjadi harus perhatian adalah scalability dan access jadi tidak mungkin kita memproduksi dalam jumlah yang kecil karena ini pandemik orang yang terkena efeknya sangat besar jadi produksi harus dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dan kapasitas global rata-rata tidak cukup dalam situasi pandemik ini kemudian kalau kita lihat ini adalah platform teknologi yang sudah ditawarkan oleh para peneliti dan developer di seluruh dunia jadi paling banyak adalah protein base atau bisa dalam bentuk BLT virus light particle atau dalam bentuk protein subunit kemudian viral factor tadi disampaikan oleh dokter Delphac ada adenovirus atau mungkin juga dengan adenovirus kemudian ada yang berbasis nucleic acid seperti RNA dan DNA kemudian ada juga virus inactivated atau virus yang dilemahkan jadi kalau kita lihat ini ada 10 kandidat yang sudah masuk clinical trial dan lebih dari 100 yang sudah masuk pre-clinical trial jadi mengapa mereka bisa masuk dengan cepat karena memang rata-rata mereka sudah punya platform yang sudah proof of concept atau sudah pengalaman pada pandemik atau epidemik sebelumnya misalkan untuk University of Oxford mereka sudah pengalaman untuk Ebola Moderna mereka sudah menggunakan platform ini untuk MERS dan Inovia sudah menggunakan platform ini untuk SARS pada waktu SARS terjadi epidemik beberapa waktu lalu jadi kalau kita lihat tidak mungkin semua developer di dunia ini punya current state yang cepat seperti ini tanpa penyiapan platform teknologi yang sudah siap di industri nah kalau kita lihat ini adalah tadi Prof Amin sudah menyampaikan bagaimana vaksin yang ideal untuk pandemi ini nah ini adalah target product profile yang diterbitkan oleh WHO tahun 2020 tentang bagaimana vaksin COVID-19 yang diharapkan jadi ada indikasinya bagaimana kontraindikasi target populasinya kemudian safety efficacy kemudian dose regimennya protectionnya apakah harus satu tahun atau minimum bisa enam bulan kemudian bagaimana rute administrasi yang diinginkan gitu ya kemudian product stability presentasi registrasi dan accessibility nah ini saya highlight dua hal itu safety reactogenicity jadi harus memberikan keamanan yang maksimum tidak ada serius dari adverse event kemudian kalau kita lihat efekasinya sekurang-kurangnya 70% efekasi dengan harus melihat endpoint terhadap penyakitnya severity setting dan transmission atau mungkin critical atau minima adalah efekasi sebesar 50% kenapa hal ini penting diperhatikan karena adanya kemungkinan potensial problem yaitu sistem imun yang respon imun yang kita tidak inginkan di dalam pembuatan vaksin ini yang pertama adalah antibody dependent enhancement jadi ketika diberikan vaksin itu dan muncul antibody virus yang kedua yang datang ke dalam tubuh kita bukannya diserang oleh antibody malah menyebabkan virus itu lebih membahayakan bagi tubuh kita kemudian adalah cellular immunopathology disebabkan karena T-cell immune response yang bias jadi kita perlu mempertimbangkan mana vaksin yang tepat dan adjuvan yang tepat atau delivery system yang tepat sehingga kedua hal ini bisa dihindari nah ada lagi yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan vaksin ini tadi rapid response pipeline harus disiapkan jadi tidak mungkin kita dapat pipeline yang komplit 1-1,5 tahun kalau kita tidak punya multiple essential component misalnya material material harus tepat waktu datang jadi kalau di Indonesia masih bahan baku masih nunggu 3-6 bulan ini kemungkinan tidak mungkin kita mendapatkan complete pipeline dalam waktu yang singkat kemudian skill dari human resource-nya facility harus sudah tersedia dan sudah established demikian juga dengan peralatan kemudian harus melakukan meditasi terhadap risiko dan validasi di setiap step stage ini kemudian kita harus menyediakan buffer period dimana kita harus akomodasi adanya satu keterlambatan kemudian juga harus dikoordinasikan dengan baik jadi pertama adalah kemampuan dari industri itu untuk bisa memproduksi untuk clinical trial pertama pada manusia kurang lebih 100 dosis kemudian bagaimana untuk clinical trialnya kira-kira 1000 dosis dan yang penting adalah global health emergency kurang lebih dari 100 juta dosis yang harus disediakan bahkan mungkin lebih bagaimana shift itu terjadi jadi tadi sudah disebutkan oleh Prof. Amin kalau tradisional paradigma itu sekitar 6 sampai 12 tahun tapi dengan kondisi otdik seperti ini maka terjadi percepatan dengan persyaratan memang harus ada emergency authorization dari FDA, WHO atau Badan POM kita jadi bukan clinical development yang berhenti di fase 2 tapi fase 2 kalau datanya sudah cukup bisa dilakukan komersialisasi atau pemberian kepada manusia secara jumlah banyak namun clinical trial fase 3 nya tetap harus dilanjutkan jadi itu ada emergency authorization di sini kemudian ada tantangan lain adalah cost tadi saya sampaikan biayanya tidak sedikit kemungkinan juga resiko terhadap kegagalan terhadap platform teknologi terutama platform teknologi yang masih baru-baru yang belum ada komersial sejarahnya di masa yang lalu misalnya vaksin DNA RNA maupun viral factor itu belum ada yang sudah established di market kemudian juga tidak ada garansi bahwa vaksin ini akan dipakai untuk produksi rutin sehingga investasi untuk vaksin ini harus sangat hati-hati bagi industri jadi lebih baik kita mengerjakan sesuatu yang sudah established fasilitinya di tempat kita dan tentunya perlu dukungan dari beberapa global fund dan government terkait hal ini nah yang ketiga adalah scalability artinya kita harus paham latar belakang dari teknologi yang akan kita pakai untuk vaksin ini kemudian kita harus mempertimbangkan next generation biomanufacturing proses dan juga flexible manufacturing apa itu teknologi modalities jadi kalau kita lihat tadi Prof Amin sudah sampaikan begitu banyak teknologi platform yang sudah ada untuk vaksin ini jadi ada inactivated live attenuated viral factor protein subunit vlp dna sama rna nah kita lihat ada apakah existing capacity ada atau tidak nah ini kemudian dia itu single dose atau tidak apakah sudah bisa dilicense sehingga negara-negara berkembang seperti Indonesia punya akses terhadap teknologi kemudian bagaimana costnya kemudian bagaimana kecepatan manufacturingnya speednya saat ini dan current scale-nya saat ini pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan menjadi dasar bagaimana industri itu taking the best decision terhadap platform teknologi yang akan dia ambil karena kalau kita salah ya kita akan left behind dibanding industri-industri lainnya nah ada lagi yaitu next generation bioproses manufacturing jadi kalau kita lihat proses untuk pembuatan vaksin itu begitu complicated dan lama dan harus perseratannya sangat tinggi prosesnya itu sekitar 1 bulan sampai dengan 2 bulan untuk menghasilkan satu antigen yang pure kemudian diformulasi sehingga memerlukan peralatan yang begitu besar dan area yang cukup luas namun kita lihat saat ini begitu banyak perkembangan di dunia dimana ada satu inovasi-inovasi seperti yang dikeluarkan oleh universal yaitu satu saya sebut nevo line ini jadi kita lihat bahwa dengan teknologi ini kita bisa kompres satu vaksin berbasis virus maupun cell culture menjadi kurang lebih 10 meter persegi kita dapatkan dari mulai culturing di fermentor yang biasanya sebesar ini menjadi seperti ini kemudian purifikasi dan ini adalah formulasi dan feeling line nah ini dengan next generation by process ini sangat membantu industri dalam kondisi pandemik seperti ini nah ini ada satu hal yang juga mungkin bagi teman-teman tidak terlalu familiar tapi di industri ini adalah proses fasiliti desain yang harus kita pertimbangkan bahwa sekarang ini ada kemajuin yaitu single use dimana fermentor ini ini dalamnya sebenarnya plastik berbahan plastik sehingga kita tidak perlu khawatir terhadap cleaning validations dan ini kita bisa gunakan untuk multi produk dan ini akan sangat mempercepat terhadap produksi dari vaksin itu sendiri jadi ini memang skalanya sampai hari ini hanya 2500 liter terbesar sehingga biasanya untuk uji klinis saja dengan 10 sampai 20 batch per year dan tentu high chance over nah ada juga kombinasi hybrid jadi ada yang untuk stainless steel seperti ini ada yang bentuknya juga single use dan ini sangat penting di industri yang dia mengerjakan klinikal dan juga komersial nah ini bisa dimix kemudian ada juga yang di dedicated fasiliti menggunakan stainless steel nah ini kelebihannya mungkin adalah untuk single product dan kapasitas batchnya lebih besar per tahunnya jadi ini untuk dedicated product facility keputusan-keputusan ini harus diambil oleh industri untuk mempercepat vaksin itu pandemi terutama tepat pada waktunya di market nah yang terakhir yang ketiga juga adalah fleksibel manufacturing ini kita harus pertimbangkan kalau di early stage clinical trial sebaiknya kita tidak punya tidak tidak investasi lebih dahulu karena kita masih go and no go decision-nya terlalu besar jadi kita bisa outsource tapi yang paling penting adalah scalable jadi bisa scaling up dalam satu sistem yang memang bisa digunakan di existing capacity kita nah ini sayangnya di Indonesia tidak ada kontrak research manufacturing atau kontrak manufacturing organization atau CMO yang kita bisa outsource jadi akhirnya masing-masing industri seperti biopharma atau siapapun dia harus melakukan pekerjaannya dari mulai R&D sampai dengan production kalau di luar negeri CMO itu sudah sangat-sangat apalazin nah ketika late stage clinical trial pun fase 1 atau fase 2 kita harus masih outsource dengan menggunakan multi-tech single use dengan memperhatikan existing capacity nah pada saat komersial dimana bisa dilakukan di industri nah ini sudah ada kepastian terhadap platform teknologi yang kita gunakan maka kita bisa gunakan di industri kita apakah dia stainless steel atau single use facility nah pertimbangan pertimbangan ini yang harus diperhatikan oleh industri ketika dia mulai untuk memilih platform teknologinya nah yang paling penting juga adalah akses kalau kita lihat bapak ibu teman-teman di sini ini adalah negara-negara yang produser mengembangkan vaksin covid saat ini jadi ada Australia ada China ada 4 kemudian ada Jerman 1 kemudian UK tadi Oxford kemudian ada mRNA Moderna DNA Inovio dan protein subunit Novavax di US jadi masih hanya belasan industri yang bisa mengembangkan vaksin covid-19 ini jadi kalau kita lihat kebutuhan total market untuk vaksin rutin saja adalah 2,9 miliar jadi masing-masing industri sudah penuh dengan kondisi untuk memenuhi kebutuhan market terhadap imunisasi dasar nah kemudian berapa sih global vaksin covid ini pasti berpiliar-miliar dosis karena tadi Prof Amin sudah sampaikan di Indonesia saja butuh 170 juta miliar jadi pada di late 2021 mungkin masih vaksin distribution akan ada di dunia namun ada satu pertanyaan yang paling susah untuk kita jawab adalah siapa yang akan mendapatkan pertama kalinya apakah di negara masing-masing apakah low middle income countries seperti kita termasuk yang kebagian juga vaksin nah itu dengan demikian ada strategi-strategi di Indonesia yang diputuskan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Ristekbrin dalam satu kerjasama yang disebut dengan Akademi Bisnis dan Government dimana melibatkan juga periset dan para peneliti dari lembaga EGMA dari UNER dan dari teman-teman dari LIPI juga termasuk Bio Farma untuk melakukan percepatan vaksin di Indonesia nah saat ini Bio Farma punya tiga skenario yaitu pertama kerjasama internasional melalui CP tadi kemudian kerjasama dengan perusahaan China yaitu Sinovac dalam bentuk vaksin inactivated virus dan ini akan segera dilakukan clinical trial fase 3 di Indonesia kemudian capacity building kita ingin membangun kemandirian menguasai dari produk Hulu yaitu konsorsium riset bekerjasama dengan EGMA ada lagi juga pendatang yaitu Sinovac China yang akan melakukan clinical trial fase 1 dan 2 di Indonesia dan kemudian Kalbe Farma juga kerjasama dengan Genexin dari Korea Selatan untuk vaksin DNA pre-clinical trialnya katanya sudah selesai dan akan segera melakukan clinical trial fase 1 dan 2 nah ini adalah program jangka menengah kolaborasi internasional di Bio Farma kita sudah dengan mitra internasional China yaitu Sinovac ini vaksinnya sudah melalui uji klinis fase 1 dan sedang akan selesai di uji klinis fase 2 nanti balegnya atau jad aktif vaksinnya akan datang ke Indonesia dan kita formulasi filling di Bio Farma dan akan dilakukan uji fase 3 di Indonesia pada bulan Juli atau Agustus mudah-mudahan kita segera dapat izin kemudian registrasi dan komersial di Q1 2021 dan ini juga penggunaan darurat karena sebenarnya fase 3 nya belum selesai tapi akan kita terus lanjutkan supaya memenuhi perseratan secara keseluruhan nah ini adalah satu program jangka panjang tadi saya sampaikan untuk kemandrian bangsa dengan Ekman Ristekbrin Bio Farma di mana platformnya adalah berbasis rekombinan subunit kenapa pemilihannya ini karena memang Bio Farma punya fasilitas dan capacity building di sini dan ini kita harapkan dari Prof Amini akan datang seednya atau prototype-nya di Februari 2021 dan kita akan uji di Bio Farma dari mulai preklinis di Hewan sampai uji klinis dan diharapkan di 2002 kita bisa gunakan untuk platform teknologi demikian dari saya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Dr. Neni atas penjelasannya update-nya sangat komprehensif terutama yang terakhir yang sangat kini meminta juga adalah sampai mana sebetulnya fase yang tidak kita jalani ini jadi hari ini kita sudah dengar tiga pembicara mulai dari Mas Delva yang membicarakan tentang secara teoretis pengembangan vaksin bagaimana kita mengenali virus dan bagaimana kemudian melakukan sesuatu dengan virus itu untuk membuat vaksin kemudian disambung oleh Prof. Amin yang juga menjelaskan secara garis besar sampai genomik seperti apa dan sebagainya dan kemudian yang terakhir dari Dr. Neni ada beberapa hal yang saya tangkap dan terakhir saya bisa share sedikit juga tambahan sedikit mungkin ya sebelum saya rinita yang dijawab sebentar tadi itu ada di mana ya screen saya ya mohon maaf ini screen saya ini pakai komputer nih soalnya aduh kok begini gak jadi deh gak jadi deh gimana cara gak jadi ini aduh karena ternyata susah nih pakai handphone mau screen sharing saya hanya menerangkan dari sebuah website di London yang di London School of Hygiene Tropical Medicine di mana website studio memberikan tracking sampai status di fase mana trial-trial itu dilakukan di seluruh dunia dari berbagai kandidat vaksin yang ada di seluruh dunia saya bisa saya lihat di screen saya ada lebih dari 100 kandidat vaksin yang ada tetapi hanya yang sudah mencapai fase 2 itu hanya ada beberapa dalam pergumuman vaksin baik saya akan memanfaatkan waktu kira-kira 10-15 menit terakhir ini untuk mengajak rekan-rekan untuk bertanya ada beberapa channel yaitu channel question and answer yang ada di sana ada channel yang raise hand tangkat tangan dan satu lagi yang akan saya prioritaskan yaitu dari partner webinar kali ini yaitu Persatuan Pelajar Indonesia Greater Manchester selaku co-host acara ini ada beberapa pertanyaan di situ tapi saya pertanyaan satu saja pertanyaannya dari mohon maaf tidak ada di screen di sini tapi saya ini karena melewat di jalur lain yaitu dari Mas Andika Prasetyo Mas Andika Prasetyo yang mahasiswa PhD di bidang perikanan di University of Manchester dampak mutasi terhadap pengembangan vaksin ini seperti apa maksudnya kita berharap tidak ada mutasi terlalu banyak kalau pun ternyata ada seperti apa setelah itu nanti saya minta waktu dari Ibu Sumari juga sedikit mengkomitari tapi ini pertanyaan ini dulu sedikit mungkin Pak Delva atau Prof Amin silahkan baik terima kasih saya coba menjawab pertanyaannya kalau saya tidak salah tangkap dampak mutasi terhadap perkembangan vaksin tadi dalam satu slide saya sudah saya perlihatkan beberapa virus yang sudah kami pelajari sekuensnya itu menunjukkan bahwa memang ada mutasi walaupun tidak banyak dan itu mutasinya tidak mengganggu reseptor binding site jadi selama mutasi itu tidak tidak mengganggu situs tersebut dan kita menjadikan situs itu sebagai target target vaksin maka tidak akan tidak akan terganggu nah kita mesti memastikan apakah seluruh virus di Indonesia memang sifatnya sama seperti itu dan juga virus-virus di tempat lain karena dari sekuensi di negara lain ada yang menunjukkan mutasi di daerah itu tapi tidak selalu juga tidak selalu mengganggu proses bindingnya terima kasih baik terima kasih sangat jelas penjelasan dari Prof Amin saya kira tidak perlu ke dokter saya beri kesempatan saya mohonkan waktu sebelum saya pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Dr. Sumirati Arioso selaku guru saya dan senior dan tim patar di IAKMI silakan Prof Ibu Sumirati Arioso terima kasih sudah kedengaran ya tidak terima kasih terima kasih atas semua materi yang diberikan dari Prof Delva kemudian Prof Amin dan juga dari Ibu Nandi dari Bio Farma menarik sekali ya kalau kita lihat ini Indonesia saya baca yang kemarin dengan Rakyat Merdeka men-research itu mengatakan akan memproduksi vaksin made in Indonesia karena memerlukan sampai 300 juta dosis vaksin dan sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan di luar antara lain dengan Cina tadi sudah diurahkan semua bahwa memang membuat vaksin itu tidak mudah karena ini kan termasuk emerging infectious diseases ya kita tidak tahu kapan ini COVID-19 ini akan seperti SARS MERS yang kemudian meredah atau bagaimana dan HIV AIDS yang begitu jelas cara penularannya sampai berpuluh tahun dengan dana yang bermilar US dollar belum tercapai vaksinnya pertanyaan saya dari semua yang diurekan itu optimisme Indonesia untuk memproduksi vaksin seperti diurekan oleh semua pembicara termasuk dari Bu Farma itu seberapa cepat dan seberapa bisa dipakai mengingat begitu banyak perusahaan di dunia ini yang juga membuatnya lalu misalnya ini dari Menteri Ristek bilang bukan diproduksi di Indonesia langsung tetapi memang dengan kerja sama itu tadi sudah disampaikan lebih Farma sudah ada mau bikin uji coba tahap kedua dan ketiga ya nah kira-kira ini pertanyaan saya untuk Prof Amin juga ya apakah memang betul-betul nanti ada vaksin COVID-19 ini yang memang bisa dipakai masal seluruh dunia karena banyak sekali kan beberapa jenis vaksin yang sudah diuji coba begitu lama begitu berpuluh tahun tetapi gagal tetapi ini tadi kan katanya semua fase dipercepat sehingga WHO menyampaikan kemungkinan pada akhir 2021 sudah jadi nah pada waktu akhir 2021 seperti apa kemudian bahkan ini menteri kita mengatakan tahun 2020 sudah bisa nah bagaimana ini ya kira-kira ya ini pertanyaan-pertanyaan dan kemudian biayanya bagaimana karena saya karena saya ingat waktu itu saya di DPR lombisi 9 itu vaksin flu burung akhirnya tidak jadi dan hanya kemudian menjadi korupsi yang besar-besaran sampai pinbronya di penjara sampai begitu lama gitu maaf ini kedengeran nggak kok mati ya punya saya kedengeran nggak ya pertanyaan kedengeran itu pertanyaan-pertanyaan saya seberapa optimiskah kita untuk vaksin ini terutama untuk diproduksi di Indonesia karena Ekman Midbank dan Yufarma dana pendukung pemerintah bagaimana kemudian kemampuan produksi bagaimana atau kita menunggu hasil vaksin yang kemudian bisa digunakan massal di seluruh dunia dan itu pun tentu dengan bayi yang sangat mahal lalu satu pertanyaan ini kan termasuk emerging infectious disease kira-kira sampai kapan kita seperti ini apakah bisa meredah seperti SARS dan MERS atau kita masih seperti ini dan sekarang ini kan re-emerging Ebola di Afrika terima kasih baik terima kasih sekalian saya tambahin pertanyaannya sedikit dari itu pertanyaannya adalah kapan kira-kira vaksinnya bisa dan kedua adalah ini saya tambahkan dari Mas Petit Manchester sama Mas Petit dari Manchester bahwa jika dihitung jumlah penduduk Indonesia tadi juga sudah Mbak Dini sebelumnya diperlukan 173 juta vaksin buat seluruh penduduk Indonesia maka how reasonable kalau tidak kalau tidak reasonable maksudnya apakah harus ada prioritas apakah orang tua dulu apakah orang mobilitas dulu atau anak-anak dulu yang diprioritaskan silakan mungkin Prof Amin dan kemudian Dr. Nedi silakan baik terima kasih kalau menurut jauh singkat saat ini kami belum menemukan alasan untuk untuk tidak untuk tidak optimis ya tapi tentu ini harus diuraikan kenapa kenapa seperti itu jadi ketika Aikman diberi diberi mandat diberi tugas untuk memimpin konsorsium ini hanya diberikan waktu 12 bulan dan itu terhitung Maret kemarin jadi itu yang yang menjadi perhitungan kami juga jadi setelah mencermati itu terjuga dibahas kami mengharapkan sebelum 12 bulan kami sudah bisa menyerahkan kepada Bio Farma Parent Seed Vaksin untuk dikembangkan lebih lanjut ke Uji Klinik tadi Bu Neni sudah menyampaikan timeline-nya sekitar Februari atau Maret itu kita akan serahkan Parent Seed Vaksinnya kepada Bio Farma nah diharapkan nanti setelah itu ada proses Uji Klinik dan sebagainya itu harus selesai pada bulan pada tahun 2021 dan tadi saya sudah tayangkan di salah satu slide saya bagaimana pengembangan vaksin di era pandemik ini untuk COVID-19 jadi kita harus mencapai itu soal biayanya tadinya biaya ini hanya ditangani oleh Kementerian Ristek saja tapi setelah sampai dengan minggu lalu atau dua minggu lalu Presiden memberikan green light bahwa Indonesia harus mempercepat produksi vaksin Indonesia untuk untuk jangka pendek itu pun masih tanda tanya mungkin kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri yang sudah lebih dulu lebih maju dalam mengambil vaksin tapi itu belum tentu juga berhasil artinya banyak platform yang ditawarkan di luar negeri tadi Bunda ini sudah menyampaikan ada DNA vaksin whole virus vaksin yang dari China kemudian ada DNA vaksin yang dari Korea ada lagi yang dari Oxford yang menawarkan semuanya masih uji klinis fase 1 2 2 dan sebagainya dan kalau kita lihat juga beberapa pemberitaan di media yang tadinya sudah begitu optimis masuk ke fase 3 ternyata tidak seperti yang diharapkan jadi kita masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa berkompetisi dan faktor yang lebih penting lagi adalah yang tadi kalau mereka berhasil mengembangkan lebih dulu belum tentu Indonesia mendapatkan jatah yang memadai tadi sudah pertanyaan tadi dari padonan yang terakhir terkait dengan 173 juta orang yang harus divaksinasi di Indonesia kita tidak bisa menggantungkan pada luar negeri itu pun hal yang sama kalau ini Bu Sumariati mengungkit kembali masalah flu burung hal yang sama tahun 2000 seingat saya sekitar tahun 2006-2007 saya menyampaikan hal yang serupa kepada Menteri Kesehatan waktu itu bahwa kita harus punya kemandirian harus punya kedaulatan dalam mengembangkan vaksin dan sudah saya challenge sebetulnya tapi waktu itu kebijakannya berbeda saya tidak akan mengungkit kembali tetapi sebenarnya dan seperti itu kalau itu diberikan kepada para peneliti Indonesia untuk bisa mengembangkan kemampuannya membuat vaksin ini akan sangat-sangat membantu dalam membangun kedaulatan kita dalam membantu vaksin kita sama sekali kita tidak boleh tergantung pada luar negeri karena hitungan yang saya berikan dengan 173 itu kalau 2 kali dosis 350 juta dosis yang kita butuhkan dikalikan 1 dolar itu jumlahnya sekitar 8 triliun tapi harus ingat pada saat pandemi harga tidak hanya 1 dolar mungkin 10 kali lipat karena tidak ada satu negara pun yang akan melepas stoknya kecuali dengan harga tinggi karena kapasitas produksi dunia juga sangat terbatas sehingga harganya adalah harga hobi siapa yang punya uang banyak itu yang akan dapat seperti di lelang saja saya pernah kasih perhitungannya sampai 10 dolar per dosis negara-negara kaya tapi jumlah penduduknya sedikit itu tidak ada masalah misalnya Singapura penduduknya tidak sampai 10 juta tidak ada masalah satu dosis dijual 20 dolar pun mereka bisa beli karena jumlah jumlah 100% populasi saja hanya 10 juta nah Indonesia lain ceritanya jadi betul-betul kita harus mengembangkan apapun yang yang terjadi at any cost kita harus bisa mengembangkan kapasitas Indonesia terima kasih baik terima kasih saya kira sudah cukup dari ini karena waktu kita sudah sangat berbatas saya kasih kesempatan pada penanya yang langsung saja mungkin yang angkat tangan tadi salah satu yang angkat tangan sebentar saya cari yang angkat tangan mana hilang yang Reysen yang Reysen sudah tidak ada saya Gloria Estefan silahkan Gloria bisa di unmute Gloria Estefan Gloria Estefan kalau tidak Firman Marwan kalau tidak Redni SKM ini yang sudah angkat tangan silahkan kalau tidak Andilisma kalau tidak ada saya sudah berhenti saja di situ ini angkat tangan tapi orangnya tidak tahu bisa di mungkin sudah maghrib sudah maghrib baik kalau begitu saya mungkin sudah lima menit lebih dari jam enam saya simpulkan saja diskusi KTKR ini ada beberapa yang saya ingin garis bawahi bukan simpulkan mungkin next step-nya dan lesson learn dari apa yang kita di Indonesia pertama adalah mungkin ada baiknya beberapa pemerintah Indonesia juga ikut dan saya yakin sudah dilakukan oleh Brin dan Kementeristek kerjasama dengan ahli-ahli kita di luar negeri seperti Dr. Delphat Oseandi ini seperti Dr. Fatwa di Australia Dr. Beben di Australia juga dan banyak ahli kita di luar negeri yang bisa membantu Indonesia satu kedua pengetahuan tentang genomik kita di Indonesia mungkin perlu ditingkatkan secara berlipat ganda saya kira Eichmann jadi ujung tombak kita di Indonesia tapi saya kira Indonesia dengan 270 maaf 270 juta populasi di Indonesia harus punya kekuatan juga dalam bidang gene analisis kita kemudian tadi satu hal yang diangkat oleh Dr. Neni tentang CMO apa namanya organisasi atau institusi Indonesia yang bisa melakukan studi-sudi saya kira Eichmann juga punya Prof Amin ARM CMO Emeri juga ada dan beberapa organisasi juga ada yang bisa membantu industri atau pemerintah untuk melakukan studi-sudi tentang atau universitas juga tentang studi-studi clinical trial atau macam-macam yang bisa dilakukan untuk membantu industri farmasi dalam negeri bukan hanya industri farmasi research dalam negeri secara keseluruhan dan yang terakhir adalah kolaborasi antara industri dengan akademisi dengan institusi dan dengan pemerintah saya kira ini harus dikembangkan seperti yang dilakukan oleh Bio Farma kebetulan saya sebelum kembali menjadi akademisi selama lima tahun sempat bekerja di sebuah perusahaan farmasi asing yang berpusat di Indonesia dan saya paham sekali dengan aspek harga aspek regulasi aspek sampai juga tadi yang vaksin seandainya pun sudah ditemukan seandainya pun sudah diproduksi Indonesia ini akan jadi prioritas keberapa tapi bukan berarti kita tidak akan dapat ada tekniknya ada caranya ada point of negotiation seperti makanya tadi saya di awal diskusi ini saya tunjukkan the world needs a COVID-19 Marshall Plan seperti tadi kalau kita hanya bersaing dengan dunia internasional dari sisi harga mungkin kita sulit kemampuan daya beli kita tidak terlalu besar dan kedua volume kita besar sekali jadi uang yang harus kita keluarkan sampai triliunan untuk membayar vaksin saja tapi kita juga punya daya daya tawar yang lain sebetulnya kita bisa saya sudah karena saya pernah terlibat dalam bidang itu saya kurang lebih mengerti bagaimana kita bisa cari celah-celahnya supaya kita bisa dapat vaksin dengan cara cepat dengan mudah dan sebagainya baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita semua khusus untuk selurusan teknis kepada admin mohon disampaikan alamat buat peserta yang ingin mendapatkan e-certificate dan teknisnya seperti apa mohon ditampilkan di chat room atau mau disampaikan di sini silahkan Aina atau Salman saya Aina Pak izin saya harus screen sebentar ya Pak silahkan Aina baik Bapak Ibu terima kasih atas antusiasmenya mengikuti webinar hari ini seperti yang sudah saya post di chat bahwa Bapak dan Ibu bisa kembali mengedit respon yang sudah dituliskan di Google Form dan mengisi form feedback di bagian kedua dan juga nanti akan ada bagian untuk mengupload bukti transfer untuk mendapatkan sertifikat untuk link materi akan kami share di Instagram dan Facebook yakni karena masih ada beberapa materi dari pembicara yang belum selesai terima kasih atas perhatiannya terima kasih Pak Dono atas kesempatannya terima kasih Aina baik terima kasih sekali lagi saya atas nama Pak Panitia atas nama Ikatan Ahli Kisah Masyarakat Indonesia mengikuti apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang ada di sini Prof Amin Subandrio Dr. Delva Kwasiandi dan Dr. Reni dari Bio Farma terima kasih atas ilmu waktu dan sharing yang diberikan kepada kita semua mudah-mudahan ada gunanya mudah-mudahan kita bisa membantu seluruh rakyat Indonesia dan mudah-mudahan juga dunia bukan kita juga membantu rakyat Indonesia kita juga mudah-mudahan bisa membantu dunia dalam mengatasi coronavirus ini dan kesehatan masyarakat Indonesia dunia secara keseluruhan mohon maaf kalau ada kesalahan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Prof Amin Terima kasih Pak Dono Pak Delva Terima kasih Bu Neni Bu Sumariati Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Sum Makasih ya Bu Sum Mohon maaf Tidak sempat Soan Makasih Makasih banyak ya Bagus Mudah-mudahan optimis terus ya bisa dapat bikin vaksin sendiri Ya bukan cuma vaksin banyak PR kita pasti banyak Banyak sekali COVID-19 ini sebenarnya lebih membuka mata kita semua kondisi kita mana yang bersih diperbaiki Terima kasih Pak Kamal Pak Kemal dan Pak Ede Pak Gusen masih ada disini Dengar ya Ya Mas Salma Aina Terima kasih ya Salma, Aina, Ita Terima kasih ya Tolong di follow up semuanya Saya juga nyuruh aja sekarang Terima kasih ya Terima kasih Assalamualaikum 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 Siapa tu Assalamualaikum 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 Terima kasih.